A heart speed to the city streets, we began to feel the fire Digital Access Program DAP dengan mitra lokal Common Room Network Foundation atau Common Room menggelar Rural ICT Camp 2024 yang kelima dengan tema konektivitas pedesaan dan ketahanan iklim. Kegiatan dipusatkan di Kecamatan Ciracap, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat pada Senin pagi. Program ini dilakukan untuk meningkatkan jangkauan internet di kawasan pedesaan dan terpencil di Indonesia. Pembukaan ICT Camp 2024 dihadiri Staf Ahli Menteri Komunikasi dan Informatika Bidang Komunikasi dan Media Masa Moli Prabawati, Minister Konseler Development British Embassy Jakarta Amanda Mikroglin, dan Direktur Common Room Gustav H. Iskandar. Rural ICT Camp 2024 digelar secara hybrid dengan aktivitas online dan on-site di empat desa yang berada di wilayah Kecamatan Ciracap, Sukabumi. Minister Konseler Development British Embassy Jakarta Amanda Mikroglin menjelaskan, dalam rangkaian ICT Camp pihaknya akan meluncurkan Menara Internet Bambu pertama di Ciracap, Sebuah langkah inovatif menuju peningkatan konektivitas digital daerah pedesaan sambil mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Staf Ahli Menteri Komunikasi dan Informatika Bidang Komunikasi, dan Media Masa, Moli Prabawati mengatakan pemerintah sangat mengapresiasi acara ini, karena tujuannya untuk peningkatan telekomunikasi utamanya adalah internet di desa. Bahwa kegiatan guru ICT Camp 2024 ini adalah yang kelima. Jadi mereka sudah pernah melakukan yang pertama kali di 2021. Bahkan di Jawa Barat itu di dua kali, yang kita gelar, kemudian yang sekarang di Ciracap, Sukabumi. Tentu hal ini kalau tanggapan dari kami, pemerintah, hal ini komunikasi sangat mengapresiasi. Karena bagaimana caranya kita bisa membantu desa gitu ya, untuk kalau tujuannya kan untuk selebter tadi ya, bahwa peningkatan jaringan telekomunikasi. Ya kan, utamanya adalah internet di daerah pedesaan itu semenjangkau. Direktur Kemenrum Gustaf A. Iskandar menambahkan, internet komunitas sangat penting untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan, dan meningkatkan ketahanan iklim. Nah tahun ini, karena memang dampak perubahan iklim semakin terasa, temanya koneksesitas pendesaan dan ketahanan iklim. Jadi ada internet untuk kebencanaan, internet untuk pendidikan, internet untuk kesehatan, yang intinya ya kita harapkan lewat penggiatan ini, ada upaya-upaya untuk membangun ketahanan iklim di kita kondisal. Kegiatan ini dirasakan sangat membantu pemerintah untuk memperluas jaringan internet di seluruh Indonesia, sebab masih banyak jaringan internet yang belum bisa dijangkau ke seluruh pelosok di Indonesia.